Pemirsa KPU Kota Solo verifikasi faktual DPD Partai Persatuan Indonesia Kota Solo sebagai syarat untuk maju pada pemilu legislatif 2019 nanti pada Jumat lalu, terutama mengenai dokumen administrasi meliputi kepengurusan, keterwakilan perempuan, kantor, rekening, dan keagotaan. Pemirsa KPU Kota Solo Pemirsaan pihak KPU Kota Solo mencocokkan data-data dan kelengkapan kepengurusan DPD Partai Perindo Kota Solo dengan membandingkan dokumen asli dan kelengkapan kepengurusan data SIPOL yang telah dilengkapi oleh DPD Partai Perindo Kota Solo. Untuk pendaftaran awal Perindo Kota Solo yang memiliki dua DPC ini, menurut KPU sudah dinyatakan memenuhi persyaratan. Untuk bertarung di pemilu legislatif nanti, Perindo Kota Solo akan ikut memperbutkan 20 kursi di DPRD Kota Solo. Perindo Kota Solo akan berusaha untuk memperbutkan kursi di DPRD sebanyak-banyaknya. KPU datang ke kantor Perindo, dalam melaksanakan pelaksanaan daripada Undang-Undang No. 7 tahun 2017, kemudian peraturan KPU sebagai landasannya untuk melaksanakan faktual daripada keberadaan Partai Perindo di Kota Solo. Portai Perindo di Kota Solo ini memang sudah memenuhi daripada untuk penyelidikan keanggotaan. Ditinggal tahapannya untuk melaksanakan verifikasi kantor, kemudian verifikasi keterwakilan perempuan 30%, kemudian domisili kantor, kemudian daripada dilintirkan nanti dengan faktual keanggotaan yang disampaikan. Verifikasi faktual. Adapun yang kita verifikasi faktual tadi, pertama itu adalah kepengurusan. Pengurusan dari Partai Perindo. Adapun yang di faktual kepengurusan ini, termasuk juga pertama, susunan pengurus yang terdiri dari Ketua Sekretaris Bendahara, kemudian keterwakilan 30% perempuan, dan juga kita memfaktual domisili kantor, sesuai dengan surat keterangan atau surat pernyataan yang telah dibuat oleh Partai Perindo sebelumnya. Selain kita memfaktual kepengurusan, kita juga memfaktual keanggotaan. Dari Solo, Budi Chandra, AI News melaporkan.